Assalamu'alaikum dan salam sejahtera. Puji dan syukur saya hadukan kepada Tuhan yang maha esa atas kesempatan yang diberikan dia. Sehingga saya bisa hadir di sini untuk berperato dihadapan anda sekalian yang terhormat. Saya juga bersyukur anda semua dalam keadaan yang sehat dan selamat. Yang saya meliyakan Bapak dan Ibu Dewan Juri. Segenap penitian Naila, teman-teman yang saya kasihi dan para penonton sekalian. Nama saya Sikina Eftikari. Saya dari Sekolah Dasar Abeli di Australia Barat. Umur saya 11 tahun dan saya duduk di kelas 6. Pada pedato kali ini, saya ingin menyampaikan tema hubungan sewaktu pandemi ini. Tidak diragukan lagi betapa sulitnya menjaga hubungan bersama anggota keluarga karena lebih dari 90%. Kerabat saya masih berada di Afghanistan. Sudah 2 tahun, saya dan keluarga tidak dapat mengunjungi mereka. Kami juga coba berkomunikasi dengan mereka sesering mungkin. Kami senantiasa menggobrol tiga atau empat kali seminggu. Berbicara tentang apa yang terjadi di Afghanistan dengan Taliban dan lain-lain lagi dengan mengenangkan HP atau iPad. Para hadirin yang saya muliakan, hubungan saya dengan keluarga di rumah juga menghadapi kesulitan karena kami senantiasa bersama 24 jam, 7 hari seminggu. Walaupun saya punya kemasan diri. Saya harus berbagi iPad bersama saudara laki-laki. Saya dan saya punya tiga saudara laki-laki. Aduh! Kepala saya pusing selalu dan kadang-kadang merasa kecewa. Jangan salah sangka ya. Saya sayang keluarga saya tetapi kadang-kadang merasa memenji mereka pula. Kami selalu bertengkar tentang siapa yang boleh menonton film di televisi dan adik bungsu, saya yang selalu menang. Penonton yang berbahagia demikianlah sepatah kata yang dapat saya sempatkan pada kesempatan ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, semoga kita berjumpa lagi. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.